Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya kang bro oke ya di depan saya ini ada motor fiction kang bro ini namanya apa? fiction new ini namanya ini namanya ini ada motor fiction new itu katanya itu gak mau ngisi kang bro jadi ini saya mau coba katanya aginya itu gak mau ngisi jadi kemarin ceritanya orangnya itu aginya itu baru diganti baru dipakai 2-3 hari eh pokoknya intinya dibawa ke bengkel gitu lah gak mau ngisi jadi diganti aki 3 hari selang 3 hari itu motornya mati dicek akinya drop terus diganti lagi sama ini akinya temennya pas diganti aki yang masih ada strumnya motor kembali hidup jadi menurut yang punya motor itu motornya gak mau mengisi gitu lah oke sekarang kita akan coba kira-kira penyakitnya apa dan kita coba motornya mau hidup apa enggak untuk motor jenis fiction new kayak gini itu dia bisa hidup walaupun tanpa aki ya lang bro jadi gak ada aki-nya pun bisa hidup kalau menurut yang punya motor ketika aki-nya drop gak mau hidup berarti kemungkinan ada masalah di bagian pengisian atau suplai arus ya di entah kiprok ataupun spool kita coba dulu nyalakan bisa nyala oke bisa nyala ya oke motor ini bisa nyala hidup tapi dengan bantuan aki oke sekarang saya akan coba akinya saya cabut udah lepas oke nah untuk motor Yamaha kan bro kalau lampu oranye ini atau check engine-nya kita matikan dulu kalau lampu check engine-nya ini nyala terus ketika motor hidup itu berarti ada menandakan motor ini mempunyai problem atau kerusakan ya kalau dia nyala terus kalau motor hidup kalau cuma di kontak dia kedip kalau Yamaha kayak gitu kalau Honda itu biasanya dia tetap kedip-kedip ya beda dengan ceritanya dengan kayak Honda dikasih DLC ada kode-kode yang lain kalau kode kerusakan dia langsung kedip misalkan TPS rusak dia langsung kedip tapi kalau kedipannya itu muncul ketika dikasih soket DLC atau dihubungkan ke diagnosis baru dia kedip itu cuma riwayat ya perlu dipahami jadi beda riwayat dengan memang rusak kalau memang rusak walaupun gak ada yang dihubungkan ke DLC ataupun ke diagnosis dia tetap kedip kalau rusak kalau ada yang misalkan tadinya gak kedip mas bro terus dicolokin kabel misalkan di jumper Honda Beat dia muncul kedipan itu hanya riwayat riwayat itu munculnya kedipan ketika di soket DLC itu di jumper atau ada soket DLC-nya atau terhubung ke bagian diagnosis dia baru kedip itu hanya riwayat gak berpengaruh tapi kalau kedip langsung itu baru ada kerusakan oke coba kita kontak tadi kan manteng biasanya ada kerusakan coba nah satu dua tiga empat satu dua oh dua nya cepat ya empat nya lambat satu dua tiga empat satu dua cuman cuman satu kode jadi kodenya 42 kode 42 itu sensor speed ataupun biasa kita bilang speedometer ini loh ya ini kan disini kan kalau ini kan digital ada 0 ini ya jadi kalau motor hidup itu kita gas ini gak jalan gak jalan 1,2,3 sampai lari 50,60 itu gak bisa kita deteksi bukan yang ini ya ini RPM kalau yang ini ini kalau Yamaha bukan cuma di fiction di motor Mi OG dan lain-lain itu kodenya sama kalau kabel speedometernya putus kan kalau di motor yang jenis BB itu kan ada kabelnya disini nah itu kalau putus disini dia mengeluarkan kode 42 di bagian sini kalau Honda untuk bagian speedometer putus dia gak terhubung ke bagian ecu gak kebaca oke jadi gak apa-apa yuk apa-apa sih cuman masalah di speedometer gak bermasalah di bagian mesin kalau kodenya 46 biasanya kerusakan di 10 kiprok ataupun di bagian aki nah mungkin karena ini akinya full dia gak mengeluarkan kode tapi kalau ini akinya habis ataupun kita cabut kita hidupkan biasanya dia akan mengeluarkan kode nah itu oke kita coba nyalakan gini kita nyalakan aja nah ini kan nyala coba saya akan cabut salah satu kabel dari sini ya nah mati ya ketika kita cabut harus negatifnya full oke kita coba cek di bagian sini ketika si ini kita cabut ya kita lepas disini ada pengapiannya atau enggak nah kalau disini ada pengapian kemungkinan kerusakan di bagian lain misalkan kayak pokoknya di bagian lain ya kalau disini gak ada pengapian berarti fix di arus karena misalkan arus kiprok ataupun arus sepul ketika gak ada arusnya hilang semua akan hilang ecu akan mati gak ada arusnya oke disini ya lihat anda bisa lihat kabel kuilnya ini saya keluarkan disini saya akan coba zoom nah seperti ini ya nanti saya akan engkol stater karena stater tangan kan gak bisa saya cabut akinya ya kalau ada apinya berarti mungkin masalah di bagian lain nah itu gak ada apinya ya kang bro oke berarti cara penyakit seperti ini biasanya memang terjadi di kiprok ataupun di bagian sepul jadi untuk injeksi untuk ngecek kiprok jangan disamper kayak kita ngecek motor karbu kan biasa disoket soket kiprok kan sering saya jumper kalau injeksi jangan ya karena arus AC disini nanti dia akan masuk ke bagian ecu ya bahaya karena input ecu itu kecil ya jadi bahaya terawan kongselet atau kebakar oke kita akan buka dulu saya mau cek di bagian kiprok ya ataupun sepul nanti ada pengapinya atau enggak oke kang bro kita langsung cek di bagian kiprok ya jadi kiproknya itu disini loh disini nah ini kiproknya ini saya mau cek kabel input kiprok dulu jadi kita cek kabel warna putih itu kabel input kiprok atau kabel dari sepul ya apabila di input kiprok enggak ada arusnya berarti menandakan sepul mati ya atau mungkin jalur sepul yang mengarah ke kiprok mati kalau ada ya berarti mungkin bagian kiproknya yang mati ataupun kiprok yang mengarah ke bagian ini yang mati oke disini kita bisa lihat nah ini adalah label putih ya ini dari sepul saya akan coba colokin kayak gini kalau untuk dari sepul ini kita coba seperti ini enggak apa-apa karena dia belum masuk ke bagian bagian vital seperti etude dan lain-lain oke sorry gambarnya oke saya coba engkol dulu kita bentar kameraku nanti kena engkolan oke disini ada percikan nah hilang lagi coba saya dapetin disini di masa yang sana itu yang di agi itu kan ada masa juga kabel masa agi itu disana juga bisa oke kalau disini ada tapi kalau menurut saya apinya masih kurang besar tidak apa ya tidak mencukupi untuk supply sepertinya apinya itu kecil karena api dari 10 itu harusnya besar karena dia masih AC harusnya percikannya ketika kita senggolin kayak gini itu percikannya itu besar nah ini ada apinya tapi apinya itu begini jadi kalau diengkol itu ada apinya di bagian sini tapi apinya itu ketika kita senggolin ya ada apinya itu hanya di sekitar yang kita senggolin disini kereketek kereketek kayak gitu di bagian sini padahal normalnya itu ketika jerat gini percikan apinya itu merah besar gitu ini gak ada ada apinya cuman api yang ini ketemu dengan ini gitu gak ada percikan yang secara itu gak ada oke kita coba cek di bagian 10 bawah oke bro ini kabel yang dari 10 nah ini kan sepulnya disini soketnya disini yang putih sama putih ini ya dia jenis termasuk jenis full web sama kayak yamah yang lainnya jadi dari 10 ini putih sama putih 2 begitu masuk keluar itu berubah warnanya jadi putih sama hitam ini masuk ke kiprok dan nanti juga berjabang ke masa kita coba cek disini apabila nanti kok kita cek di 10 dua duanya ini kok apinya besar itu biasanya menandakan kalau si 10 ini itu sudah lemah jadi begitu dia ketemu 10 dengan 10 ini gilungan dengan gulungan itu apinya besar tapi ketika bertemu dengan masa ya dia sudah enggak kuat ngangkat biasanya kayak gitu tapi kita coba dulu oke kalau kalau yang ini itu pulser yang putih sama merah ini pulser mungkin pulser enggak kenapa kenapa karena tadi motornya mau hidup ya kalau pulser atau ckp rusak itu motor tetap enggak mau hidup sebenarnya motor ini kan hidup apabila ada arus kalau enggak ada arus ya nyatanya enggak mau hidup oke kita cabut aja dulu saya akan berikan dua kabel di area sepul sini nanti saya dapetin terus saya coba engkol oke kawan bro ini sudah saya kasih dua kabel di kedua kabel ini karena ini jenisnya full jadi kita enggak bisa langsung engkol ke bodi gini enggak akan keluar apinya kalau ini diengkol ke bodi kayak gini kok keluar apinya di salah satu kabel ini seakan sebelah sini atau sebelah sini kok keluar apinya berarti itu menandakan sudah terjadi kebocoran di bagian sepul ada yang lupas harusnya dia enggak akan keluar apinya dia hanya bisa keluar api ketika ini dengan ini ketemu untuk sepul karena dia harusnya masih AC ketika kita engkol disini biasanya kalau ketemu gini ada apinya merah terus bunyi kertek 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 ada bunyinya saking besarnya apinya itu bunyi jadi tembaga ini ketemu ini dia akan terbakar bunyi kalau cuma ada apinya klip 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 gitu aja berarti bisa dibilang sepul lemah oke yang bro di bagian sini tadi saya cek ada apinya tapi kayak gitu apinya warnanya kayak putih klip klip kayak gitu harusnya dia merah dan kayak kepertek kayak kayak kalau kita ngecek arus aki gitu dia merah kertek kertek cuman gak sebesar kayak di aki jadi harusnya itu kalau anda bisa cek cek lagi sepul sepul motor itu pasti dia apinya merah menyala gitu ya kertek kertek kayak gitu nah ini saya menurut saya motor ini sepul nya itu sudah rusak atau lemah jadi arus yang dihasilkan oleh sepul itu sangat kecil ya sekarang kita coba buka di bagian dalamnya nah memang terjadi terbakar atau karena ada sesuatu yang menyebabkan arusnya kecil oke ya karena kayak gini kita gak bisa langsung menentukan kalau sepulnya mati kayak gitu gak bisa karena terkadang pas kita bongkar itu ternyata sepul itu bisa diperbaiki ya diperbaiki kadang kalau gak bisa minta diganti yuk kita ganti aja kita coba buka dulu sepulnya oke yang bro ini sepulnya sudah saya buka ya lihat ya ini sudah saya buka saya akan coba cabut disini ada ripetnya ini sepulnya kan bro bisa lihat nah disini anda bisa lihat ya di bagian sepul ini ada titik dimana sepul itu terbakar lihat ya ini terbakar ya kan sama ini terbakar yang lainnya enggak berarti sepul ini terbakarnya di tengah ya di tengah seperti di video saya sebelumnya sudah pernah saya buat sudah saya sudah saya upload entah sudah saya publis atau belum ya lupa ya di motor jupiter yang sepulnya itu bisa dibalik jadi ini kan sepul putih ini kan ada dua karena dia terbakar di bagian dekat dengan kabel putih misalkan dekat dengan sini nah misalkan dia terbakar di bagian sini otomatis yang di bagian sini gulungannya masih bagus yang sebelah sini sudah jelek dia karena sebelah sini ataupun sebelah sini itu sebelah sini yang mengarah ke sini dia sudah terputus di sini tapi yang mengarah ke sini dia masih bagus jadi arusnya itu sebelah bersebelahan jadi yang di kabel putih ini itu arusnya itu yang satu besar yang satu kecil kalau terkayak gitu itu bisa kita balik yang kecil kita arahkan ke masa misalkan tadi masanya di bagian ini ya misalkan itu kabel ini bisa kita balik ini taruh sini ini taruh sini untuk mengakalin supaya walaupun sepulnya itu terbakar tapi tetap kita bisa gunakan itu bisa dibikin seperti itu tapi kalau kayak gini ini kan terbakarnya di dua sisi di sini sama di sini atau bisa dibilang di tengah pertengahan ya antara sini separuh sini separuh ya misalkan kebakarnya di sini juga dia akan berpengaruh sama kayak ini masih ada apinya ya tapi kecil karena dia kebakarnya di tengah jadi apinya terbagi separuh kecil separuh juga kecil ya kalau di pinggir separuh besar separuh kecil itu bisa kita akalin ya kalau kayak gini ya berarti apinya sama-sama kecil ini yang membuat motor biasanya gak mau ngisi bahkan gak mau menghidupkan mesin kalau kasus di motor ini sampai gak mau menghidupkan mesin kalau yang kebakar cuma satu kayak gini biasanya mesin masih mampu dihidupkan walaupun tanpa aki cuman gak mau mengisi biasanya kayak gitu ngisinya itu lambat tapi kalau sudah dua gulungan kayak gini biasanya mesin sudah mulai pincang-pincang atau kayak motor inilah udah gak mau hidup kalau tanpa aki atau ketika akinya mulai drop mesin sudah mulai pincang ya berarti ini sepulnya udah rusak nanti saya akan ganti sepulnya supaya mesinnya bisa mengisi lagi dan nanti kita akan coba cek apabila setelah diganti sepul motor masih gak mau hidup kalau tanpa aki berarti ada masalah lain oke karena terkadang sepul yang rusak kayak gini itu bisa mempengaruhi kiprok juga kiprok juga bisa ikut rusak ya perlu diperhatikan oke saya buka oke kang bro ini sepulnya kita ganti yang original aja sebenarnya sepul untuk motor-motor sekarang itu murah kok gak mahal kayak motor dulu kayak bis air yang di atas 400 ribu kalau kayak gini gak sampai 300 ribu original penting gak ori kayak gini ya kita akan pasang di situ ya nanti kita akan coba setelah pemasangan hasilnya bagaimana setelah kita pasang nanti mudah-mudahan maksimal mudah-mudahan cuman ini aja penyakitnya oke kang bro ini saya coba ini sudah saya kasih kabel nanti saya akan coba nyalakan terus lihat apinya seberapa besarnya ya kan bisa dilihat tadi apinya besar thread thread gitu baru saya ngelkel pelan aja apinya udah besar oke ini kita akan sambung ini kita akan coba nyalakan oke kang bro ini sepulnya udah saya pasang sepul yang baru nah ini udah saya pasang Ini sepulnya sudah saya pasang Itu sepul yang lama Yang gosong tadi Tadi kan ketika kita menggunakan Sepul yang sana itu Dengan kita lepas akhirnya seperti ini Itu kan tidak ada pengapiannya Coba kita kontak sepul yang baru Sepul yang baru ini Nah Terus Kita engkol Kita engkol itu ada apinya apa tidak Ada apinya ya Nah apinya besar Nah walaupun tadi sebelumnya Sebelumnya kita ganti sepul Tadi sepulnya kan tidak bisa Mengeluarkan bunga api Dan ini bisa mengeluarkan bunga api Tapi sepul untuk motor ini Yang jelas untuk bagian regulatornya Itu tidak bisa untuk Memompah bahan bakar Jadi Jadi sepul ini Ya sepul yang ini Motor yang ini Walaupun sepulnya baru Ya misalkan kiproknya bagus Itu pengapian ada Tapi dia tidak mampu menyalakan Mesin secara Normal tidak bisa Sepul kalau tanpa aki Sepul ini hanya bisa mengeluarkan bunga api Tapi tidak bisa untuk memompah bahan bakar Ya Kalau fixen yang sebelum ini Yang generasi ya Kiproknya ini kan kecil Kayak kiprok Jupiter Ya kiprok kecil Yang kayak Jupiter Nah ini tidak bisa kan bro Harus pakai aki Kalau yang jenis ini Tapi fixen yang lama Yang kiproknya Kayak punya tigre yang besar itu Itu bisa Ya Jadi ini kelemahan fixen yang generasi ini Generasi ini itu tidak bisa hidup Kalau aki nya drop Ya Sorry kalau ada salah Dalam Pengucapan Di awal tadi Yang namanya manusia itu tidak pernah luput Daripada Salah dan dosa ya Jadi Yang fixen yang kiproknya kecil Kayak gini itu Tidak bisa Tanpa aki Harus pakai aki Tapi kalau yang Kiproknya besar itu Bisa hidup Walau tanpa aki Ibaratnya Ada aki nya Tapi aki nya drop Gitu bisa hidup Dan ini sepertinya Bisa hidup juga Kalau tanpa aki Eh Kalau masih ada aki nya Maksudnya aki nya Tidak habis total Maksudnya walaupun Tidak aki itu Tidak bisa untuknya tater Ya Cuman ke aksi masih bunyi Kecil-kecil Bunyi titit Tidit Tidak terlalu nyaring Itu masih bisa digunakan Di fixen ini Selama sepul Kiprok masih normal Beda dengan yang Seri jupiter lama Jupiter lama Yang full pump nya Masih menggunakan IC itu Walaupun Ada aki nya Tapi kalau aki nya Udah gak bagus Dia gak mau hidup Berbet Kalau ini bisa Masih bisa Kalau yang seri ini Nah inilah kelemahan Fixen yang jenis ini Jadi kebanyakan Dari teman-teman Itu lebih seneng Fixen yang lama Dikasih sepul Fixen yang lama Dikasih kiprok Fixen yang lama Itu lebih bagus Karena walaupun Tanpa aki Dia bisa hidup Kalau yang ini Harus pakai aki Oke Coba kita nyalakan Yuk Mungkin ya nyala Tadi ya sebelum Kita ganti sepul Juga nyala Ini nyala Cuman perbedaannya Perbedaannya Tadi itu Waktu sebelum Kita ganti sepul Masih sepul Selama Ketika kita lepas Akinya disini Kabel aki Plus atau Min Itu ketika kita lepas Pengapian disini Gak ada Tapi ini setelah Diganti sepul Walaupun gak Kita pasangin aki Pengapian disini Tetap ada Itu ciri-cirinya Biasanya itu Menandakan motor Itu mau mengisi Atau enggak Oke Oke mungkin Itu dulu Yang bisa saya bagikan Moga videonya Bermanfaat Kasus motor ini Gak mau mengisi aki Hanya karena Disebabkan Sepulnya gosong Jadi biasa Mendeteksinya Kalau kita mau deteksi Pakai multitester Juga bisa Kalau anda Nanti saya akan Coba ya Deteksi pakai Multitester Oke Ini sudah Saya pasang Multitester disini Dengan kondisi Saya baut Yang plus Di plus Yang negatif Di negatif Kenapa saya baut Kayak gini Karena saya nanti Kan akan Megangin kamera Dan juga Sambil narik gas Jadi supaya Bisa Memberikan Gambaran Jadi saya Baut aja Biar enak Jadi ini Baut Sudah saya baut Sebelum motor ini Dinyalakan Kondisi mati Jadi arus disini Benar-benar Murni dari Aki Belum ada Pengisian Jadi pengisian Itu lebih tinggi Daripada arus Aki itu sendiri Misalkan Contohnya Arus aki Ini 12V Kalau mesin Dinyalakan Pengisiannya Itu bisa 13-14V Untuk Yamaha Biasanya 14-15V Sekitar itu Ya Pokoknya Di kisaran 14V Amannya Oke Disini Anda bisa lihat Ini Multitester Yang sedang saya gunakan Jarum ini Menandakan Di angka 12 ya Di angka Ini Saya selektornya Saya arahkan Di angka DCV50 Ya DCV50 Yang gak paham DCV50 Karena Di bawah 50 Adanya Saya Cuman 10 Ya Kalau 10 Kalau 10 Kayak gini Kalau kita puter ke bawah Gak kuat kan bro Karena arus aki Ini 10V Alias 12V Jadi kita Menggunakan Itu harus Di atasnya Nah Aki ini 12V Jadi kita Gak bisa Menggunakan 10 Harus di atasnya Kalau ada 20 atau 15 Bisa Karena ini Adanya 10 terus 50 Jadi kita Angkat ke 50 Nah Dan ini Lihat ya Disini Nah Ini kan Kalau kita Ngecek Lihat jarumnya Yang mana Kemarin ada yang Bertanya Itu jarumnya Disitu Kalau dibilang 10 itu Jarumnya Sedangkan Mungkin Dia lihat Disini Disini 10 Ini ada Tandanya Sendiri Kalau jarum Yang atas Itu untuk Pengecekan OHM Karena ini Kan pakai Multitester Analog Jadi ketika Kita putar Di DC V50 Sini Kita Ngetesnya Di DC DC AV Ini Jarum DC AV Menunjukkan Di Angka 0 Yang tengah Ini 10 20 30 40 50 Yang Ini Yang Ada Ini 10 50 Dan Di Arah Ini Juga Bisa Menggunakan ACV Ya Pengecekan ACV Kalau kita Putar Di ACV Sini Kita Juga Tanda Jarum Juga Yang Di Tengah Dan Di DC V Ini Di Angka 10 Terus Depannya Sedikit Kalau kita Lihat Di Atasnya Ini 10 Terus 2 Garis 2 Strip Berarti Di 12 Volt Jadi AKI Ini Standby Di 12 Volt Nanti Kita Akan Coba Nyalakan Mesin Lihat Jarum Ketika Langsam Jarum Di Berapa Volt Dan Ketika Kita Tarik Gas Itu Di Berapa Volt Oke Saya Akan Langsung Nyalakan Ya Mesin Nah Ini Kita Bisa Lihat Nah Itu Ada Pergerakan Ya Naik Naik Jarum Ya Ada Di Sekitar 13 Volt Lebih Ya Tadi Kan Di 12 Volt Coba Saya Matikan Ya Lihat Jarum Ya Lihat Jarum Ya Matikan Jarum Akan Turun Nanti Nah Jarum Turun Satu Strip Nah Itu 12 Volt Ketika Dinyalakan Di 13 Volt Nyalakan Lagi Ya Nah Jarum Naik Di 13 Volt Ya Terus Coba Saya Geber Gas Oke Saya Matikan Suaranya Kenal Pot Ini Mengganggu Kenyamanan Tetangga Jadi Tadi Ketika Standback Kayak Gini Haki Ini Menunjukkan Di 12 Volt Ketika Langsam Dia Di 13 Volt Ketika Saya Tarik gas Dia Di 14 Volt Ya Untuk Pengisian Ini Motor Ini Pengisiannya Di 14 Volt Biasanya Kalau untuk Yamaha Itu rentangnya Di sekitar 14 Sampai 15 Itu yang Bagus Ya Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Di 13 Volt Itu pun Sudah Bagus Ya Cuman Kalau Kalau Di 13 Volt Itu Pengisiannya Lama Ya Contohnya Motor Ini Ketika Misalkan Kita Nyalakan Seperti Ini Dalam Kondisi Langsam Itu Kan Sekitar 1500 Atau 1200 RPM Itu Pengisiannya Dia ngisi Cuman Di 13 Volt Jadi Kalau Misalkan Motor Itu Dalam Kondisi Jalan Di Sekitar 3000 RPM Ya Kan Itu Berarti Kan Setengah Ya Setengah Daripada Putaran Dua Kali Lipat Daripada Putaran Langsam Ya Karena Ketika Langsam Itu Di 1500 Ketika Kita Pakai Jalan Di 3000 Kan Kayak Gitu Ya Jadi Apabila Pengisian Dalam Kondisi Langsam Itu 15 Menit Berarti Kalau Dipakai Jalan Itu Sekitar 7 Menit Jadi Dua Kali Lipat Pengisiannya Lebih Cepat Dan Apabila Dipakai Jalan Tadi Kan Sudah Bisa Oke Jadi Motor Ini Pengisiannya Insya Allah Sudah Normal Karena Sudah Sesuai Standarnya Ya Kalau Motor Anda Dipasang Seperti Ini Dipasang Dipasang Terus Dilihat Di sini Di 12 Volt Mesin Dinyalakan Terus Dia Masih Di 12 Volt Berarti Ada Masalah Tidak Mau Naik Berarti Setak Setak Yang Masuk Kesini Itu Cuma Dari Ini Aki Aja Kalau Anda Nyalakan Dia Bergerak Naik Berarti Normal Kalau Bergerak Turun Berarti Ada Masalah Entah Itu Di Giprok Entah Itu Dispul Harusnya Ketika Kita Gas Itu Harusnya Naik Karena Sifat Dari Putaran RPM Itu Sendiri Putaran Yang Tadinya Kita Gunakan Cuma 1500 Langsam Sedangkan Kalau Kita Gas Menggunakan 3000 RPM Putarannya Lebih Cepat Otomatis Setrum Yang Masuk Ke Akan Lebih Naik Gak Mungkin Lebih Turun Oke Ya Itu Aja Dulu Semoga Bermanfaat Intinya Kalau Ngecek Aki Intinya Paling Gampang Ngecek Akinya Pengisianya Normal Atau Enggak Wes Gini Aja Anda Pasang Gini Hidupkan Eh Enggak Usah Hidupkan Kalau Di 12 Volt Anda Hidupkan Naik Di 13 Volt Naik Di 14 Volt Berarti Normal Kalau Dia Turun Berarti Gak Normal Ya Gitu Ya Intinya Ketika Dihidupkan Dengan Gak Dihidupkan Itu Harus Ada Perubahan Kenaikan Ketika Dinyalakan Ya Misalkan Di Akinya Anda Agak Swag Misalkan Di 11 Volt Atau 10 Volt Ketika Dinyalakan Dia Naik Di 13 Volt Berarti Normal Cuman Kalau Dimatikan Turun Lagi Ke 11 Volt Atau 10 Volt Itu Masalah Bukan Masalah Di Pengisianya Tapi Masalah Di Akinya Yang Memang Segitu Karena Pengisianya Dia Mau Naik Ke 13 14 Tapi Ketika Dimatikan Dia Kembali Ke 11 Atau 10 Ya Normalnya Akinya Di 12 Volt Karena Kalau Kita Lihat Di Bagian Elemen Ini Ada Sekitar 6 Sekat Elemen Dan Masing Sekat Itu Mempunyai Sekitar Itu Tadi 2 Volt Atau Kalau Kita Intung Amperenya Itu Berapa Lupa Gampang Soal Rumus Itu Nanti Kapan Kita Bahas Gitu Aja Dulu Semoga Bermanfaat Insyaallah Motor Ini Sudah Hidup Karena Tadi Sebelumnya Tidak Ada Pengapian Di Sini Ketika Kita Cabut Aki Dan Sekarang Sudah Ada Oke Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh